Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Om swastianku, namo budaya, salam kebanjikan dan salam perubahan Karena agen perubahan memiliki tanggung jawab secara moral untuk mewujudkan harapan para pembeli mandat dalam suatu organisasi atau organisasi Untuk itu, dalam kesempatan ini saya sekaligus membuat mereka-mereka yang dibilih sebagai agen perubahan Menyampaikan terima kasih atas kepercayaan kepada kami sebagai agen perubahan Hal-hal penting perubahan dalam memasuki reformasi birokrasi Adalah perubahan menser individu ASN itu sendiri Yang diharapkan dapat menjadi kultur set organisasi atau instansi Ketersediaan sarana-rasarana dan SDM yang banyak sahabat-sahabat Tidak akan diberhasilkan apapun Jika tidak memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi Sesuai dengan semangat yang digelorakan dalam pertempatan reformasi birokrasi Sejak ditetapkannya sebagai agen perubahan Bahkan sebelum itu, kami telah menolakkan beberapa ini gagasan Hingga aktualisasinya antara lain HUMAS TV HUMAS TV lahir dari pemikiran sederhana Yang diilhami dengan lahirnya gagasan media konvergensi Sejalan dengan perjalanan waktu dan perkembangan dunia digital Pada tanggal 21 April 2019 Dengan menggunakan peralatan seadanya Tim kreatif Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Merancang TV streaming yang diberi nama HUMAS TV Pada tanggal 20 Juni 2019 HUMAS TV diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Haji Muhammad Nurholis Setiawan Maka HUMAS TV, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Resmi saya pencurkan Sebelum memiliki TV streaming Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi Harus berbayar yang relatif mahal Untuk keperluan publikasi visual Namun setelah memiliki TV streaming Seluruh aktivitas Kanwil disiarkan secara langsung oleh HUMAS TV Dan bahkan HUMAS TV Pernah menjadi official broadcaster Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2019 Yang menjadi referensi media TV lokal Pemirsa HUMAS TV Insya Allah tahun ini HUMAS TV sebagai official broadcaster Akan menyiarkan secara langsung Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1440 Hijriah 2019 Masihi Khususnya Embarkasi Haji Antara Provinsi Jambi Sistem Pengendalian dan Monitoring Pelayanan SPMP Kepegawaian Adalah suatu sistem pengendalian dan monitoring pelayanan kepegawaian Sesuai dengan namanya Sistem ini berfungsi sebagai pengendalian dan monitoring pelayanan di bidang kepegawaian Sebelum adanya sistem ini Pelayanan kepegawaian Acap kali ditemukan kendala penelusuran siapa yang mengerjakan Progresnya sampai di mana Dan hasil akhirnya apa Hal ini berdampak kepada adanya disclaimer layanan Dan menurunkan tingkat kepercayaan pengguna layanan Setelah ada sistem ini Semua layanan terdokumentasi secara digital Dan mudah dilakukan penelusuran Jumlah progres layanan sampai saat ini Sebanyak 11.786 progres layanan Dan 1.390 layanan yang sedang dalam proses Mora Smart Office Mora Smart Office adalah layanan publik dan layanan antarsatuan kerja berbasis digital Mora Smart Office merupakan pengembangan dari PTSP konvensional Yang dibangun sejak tahun 2017 Dan dikembangkan pada tahun 2020 hingga saat ini Inovasi ini merupakan respon cepat tanggap terhadap kondisi COVID-19 terkait layanan publik Sejak pandemi COVID-19 Layanan-layanan dilakukan secara virtual Dan keberadaan Mora Smart Office Sangat dirasakan manfaatnya bagi pengguna layanan Baik layanan terhadap masyarakat Maupun layanan antarsatuan kerja Smart ASN Smart ASN merupakan sistem manajemen ASN berbasis digital Yang dikembangkan dari semula GPS Face Capture Kemudian menjadi presensi online atau WFH online report Dan saat ini ongoing bernama Smart ASN Sebelum dilakukan pengembangan sejak tahun 2020 Sistem ini hanya berfungsi sebagai alat presensi pengganti mesin fingerprint Yang dipakai oleh pegawai pada kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi saja Setelah dilakukan pengembangan sejak tahun 2020 Dan hingga saat ini Aplikasi ini sudah digunakan oleh 23.875 pegawai Yang tersebar di 57 instansi Termasuk instansi di luar Kementerian Agama Survei Indeks Kepuasan Pengguna sampai dengan bulan Mei 2020 Tercatat sebanyak 17.000 pengguna Yang terdaftar pada aplikasi presensi online Atau WFH online report Sampel diambil dengan metode random sampling Sebanyak 400 orang yang tersebar Di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Maluku, Jawa Barat, dan Jambi Hasil survei menunjukkan tingkat rata-rata indeks kepuasan Semoga karya inovasi tersebut Dapat memberikan kontribusi positif Depi terwujudnya reformasi Bukerasi Kementerian Agama Yang sesungguhnya Kami akan terus melakukan inovasi ini Demi untuk negeri Inovasi Jadah ini Terima kasih Selamat berjalan Selamat bekerja Semoga sukses